Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, nah di pagi hari ini aku mau ngeluarin anak-anak hijau aku untuk dijemur ya, agar terkena sinar matahari langsung Soalnya kalau di teras rumah aku itu sinar mataharinya gak terlalu kena ya mams ya, jadi kadang beberapa hari sekali aku keluarin untuk dijemur kayak gini Agar mereka tetap tumbuh subur, karena sinar matahari itu penting ya untuk para tanaman hijau ini Mereka butuh asupan lah, walaupun gak harus panas banget, tapi mereka harus terkena sinarnya Ya seperti tubuh kita, agar menjadi kuat Nah ini kadang aku melakukannya itu gak setiap hari ya mams ya, kadang aku cuma dua hari sekali atau tiga hari sekali ya, seinginannya aku aja lah ya Nah ini aku keluarin satu persatu seperti ini, memang bikin pekerjaan, tapi gak apa-apa agar mereka sehat Nah untuk mams di rumah, gimana kabarnya, semoga di masa pandemi ini mams di rumah semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat Ya tetap stay safe, stay at home, gak usah kemana-mana kalau gak terlalu penting ataupun ujen banget Kadang aku juga di rumah bikin kegiatan sendiri aja, agar tidak mosen Oke deh mams, ikuti terus ya videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Nah lanjut mams, disini aku mau pakein baju anak aku, dia habis selesai mandi Nah ini anak bungsu aku, namanya Rashi, dan itu anak paling besar, namanya Takira Nah ini anak aku sangat-sangat aktif banget ya mam ya, dua-duanya sih sangat aktif, aku sih seneng aktif daripada pasif ya mam ya Ya namanya anak-anak tuh memang seperti ini Nah nanti setelah ini aku mau lanjut masak di dapur kecil aku Aku mau cerita sedikit, suka dukanya aku menjadi youtuber, ya banyak sekali dukanya juga, banyak sekali sukanya juga Sukanya karena aku udah seneng di dunia ini, di dunia youtuber, di dunia instagram juga ya Aku udah seneng banget gitu, kayak foto-foto aku lebih seneng kayak gitu juga Ya gak tau kenapa, awalnya juga aku yaudah biasa-biasa aja Tapi pada saat aku udah menjalankan menjadi youtuber pemula Dan banyak banget inspirasi-inspirasi aku dari youtuber-youtuber lain Itu menjadikan aku lebih semangat lagi untuk buat videonya Itu sih sukanya, kalau untuk dukanya Ternyata menjadi youtuber itu gak mudah Gak mudah untuk mencapai pesaratan youtube yang sekarang ya Untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah aku adalah pejuang 4000 jam tayangnya sekarang memang sih ya Dan pejuang subscriber juga Cuma subscriber itu Alhamdulillah aku sudah mencapai 1000 Dan sekarang aku mau mencapai 4000 jam tayang itu yang agak sulit ya Karena tergantung view-nya yang melihat video kita itu Sampai seberapa menit Sampai berapa jam tontonnya Itu udah ketentuan youtube yang udah nentuin gitu Tapi aku akan berusaha, aku akan berjuang gitu Untuk mencapai itu semua Jadi aku harus bersabar Itu aja sih intinya Bersabar, berdoa, berikhtiar Jadi itu yang aku lakukan sekarang Dan untuk teman-teman yang udah ngedukung aku Sampai sekali terima kasih Banyak aku sungguh-sungguh berterima kasih Kalian sangat baik sekali sama aku gitu Apa namanya Kalian selalu mensupport aku gitu Apapun yang terjadi Kalian adalah teman-teman aku Teman-teman online aku yang terbaik Dan untuk teman-teman online yang belum Masih melihat channel aku Dan kadang gak melihat channel aku lagi gitu Jadi sesuka kalian Aku berharap Teman-teman bisa mensupport aku juga Dengan penuh gitu Dengan cara mensubscribe Dan tonton jam tonton Sesuai dengan ketentuan youtube Agar aku bisa mencapai Pake bujang tayangnya juga ya mamsya Amin Semua teman-teman semua Yang menjadi youtuber Bumbula Sekarang-sekarang ini Juga sama kayak aku Bisa mencapai persyaratan youtube Amin ya Allah Dan itu gak mudah Ya Karena menjadi youtuber itu Butuh Apa namanya Ya butuh Semangat juga Butuh Seseorang yang mensupport kita gitu Gak cuma dari diri kita sendiri Tapi dari orang lain Yaitu dari teman-teman Terus Bahkan walaupun kita sudah berdoa ya Tapi Doa itu hanya Allah yang menentukan Tapi kita sendiri yang Harus menentukan diri kita Mau video kita dilihat Seberapa banyak jamnya Dan untuk dukanya lagi Yaitu Kalau misalnya Youtuber-youtuber lain Sudah mempunyai budget konten sendiri ya Tapi kalau untuk aku sendiri Budget kontennya itu Masih aku pikir-pikir gitu Kadang kalau misalnya ada Aku pakai Kalau gak ada yaudah gitu Jadi Tergantung keuangan aku juga Kadang aku juga masih bingung lah gitu Kadang aku juga mau Seperti youtuber-youtuber lain Yang sudah ada gitu Tapi kan aku gak bisa ngikutin kayak gitu Jadi Apa adanya aja Yang aku punya Yang aku adakan sekarang gitu Di rumah Itulah yang aku pakai Untuk konten Nah untuk teman-teman Yang baru mau menjadi youtuber pemula Gak usah takut Kalau misalnya kalian Oh rumahnya jelek Gitu dapurnya jelek Sama kayak aku juga dulu awalnya Itu kayak apa Kalian bisa lihat Di youtube aku sebelumnya Itu ada Dapur aku tuh seperti apa gitu Terus kamar mandi aku kayak apa Tapi aku berusaha Yaudah lah Aku harus bisa Aku gak boleh minder Yang lain pada bisa Gitu Walaupun mereka punya Rumah yang jelek Ataupun mereka cuma pas-pasan gitu budgetnya Tapi Mereka tetap menjalani itu Dan pada akhirnya Usaha mereka itu gak sia-sia Itu aja sih Yang aku saranin Buat teman-teman Yang mau menjadi youtuber pemula Yuk sekarang gitu Jangan takut menjadi youtuber pemula Apalagi nanti Mungkin kedepannya Persyaratan youtube Akan makin Sulit lagi gitu Untuk yang sekarang aja Sulit gitu Gimana nanti Nah ini dia Semoga Pejuang seperti aku Katri hujan Tercapai Amin Yerbalalamin Nah ini lanjut ya Disini Jadi aku masuk Dua menu simpel Yaitu Tumis kacang panjang Campur tempe Dan disini aku Pindang telur ceplok Jadi yang ada aja Yang di rumah Yang buat aku makan Nah ini anak aku Bantuin aku masak Oke deh moms Terima kasih Yang udah Dengarin cerita aku Dari awal sampai akhir Makasih banyak Untuk support kalian Aku bener-bener Sangat-sangat Berterima kasih Semoga Teman-teman Dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia Dan Semoga Youtube aku ini Bisa bermanfaat Dan menginspirasi Untuk Jeleknya Silahkan dibuang Untuk yang baiknya Silahkan diambil Kalau misalnya Menurut kalian Itu sangat baik Dan mohon maaf Kalau misalnya Agak berisik Untuk Ada suara anak aku Ataupun ada suara hujan Ya moms ya Karena memang Disini sedang hujan Oke deh moms Sampai jumpa Di vlog selanjutnya Ya moms ya Bye bye Wassalamualaikum Bye bye